Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah, penguasa semesta alam, zat yang maha pengampun, maha pemurah, lagi maha penyanyang Mu'azah Al-Adawiyah adalah seorang perempuan sufi yang sangat tinggi tingkat syauh pada Tuhannya Secara nasab, ia merupakan putri dari Abdullah Al-Adawiyah yang memiliki banyak pengagum di Basrah Kisahnya, Mu'azah Al-Adawiyah tidak pernah mendongakkan kepalanya ke atas langit dan tidak pernah makan sesuatu pun pada malam hari Serta tidak pernah tidur pada malam hari Dengan kata lain, ia selalu berpuasa di siang hari dan ketika malam hari selalu bermunajat kepada sang ilahi Menurut kabar yang beredar, Mu'azah hidup sendiri Kendati sebelumnya beliau telah memiliki anak laki-laki dan suami yang meninggal dalam sebuah peperangan Setelah suami dan anaknya meninggal, Mu'azah hidup sendiri dengan perasaan malu pada dirinya sendiri Hingga tidak pernah merebahkan kepalanya Banyak sekali orang, khususnya kaum perempuan, yang mengunjungi untuk menghibur Kepada mereka yang datang Mu'azah mengatakan, selamat datang, jika kalian datang untuk menghiburku Dan apabila datang untuk tujuan lain, maka pergilah Artinya, jika ingin menghibur kesedihannya maka dipersilahkan Sebaliknya, jika untuk hal lain, semisal, melamarnya ataupun untuk urusan yang lain Ia segera menyuruh pergi orang tersebut Lalu, kegetiran hidup itu membuat Mu'azah mengerti tentang gambaran kecintaan pada zat yang satu Yakni Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan, diceritakan bila mana Mu'azah menjadi terbiasa melakukan sholat sebanyak 600 rakaat sehari semalam Dan mengakatan, aku heran dengan mata yang tertidur Akankah ia tahu berapa lama ia akan terpejam saat dikubur nanti Kemudian salah seorang temannya mengatakan Tidakkah engkau menyakiti dirimu dengan keadaan seperti ini Tidak ada yang sakit pada tubuhku Jawab Mu'azah Hal itu dipertegas oleh kesaksian seorang bernama Muhammad bin Fudail Apabila matahari terbit Mu'azah biasa mengatakan, inilah hari di mana aku akan meninggal Lalu ia tidak akan memejamkan matanya hingga sore hari Dan, apabila matahari tenggelam Ia tidak tidur hingga matahari terbit di pagi hari Di titik kesadaran inilah Perlu diketahui bahwa selain para sufi laki-laki yang Allah beri keistimewaan emanasi untuk dekat dengan rapnya Ternyata kaum sufi perempuan juga memiliki keistimewaan serupa Bagi seorang seperti Mu'azah, misalnya, waktu adalah emas Yang saking berharganya ia tak ingin ketinggalan sedetik pun untuk bercengkrama dengan Tuhannya Dari kisah Mu'azah tersebut Kita setidaknya jadi mengerti bahwa sholat menjadi tolak ukur cinta seorang hamba kepada Tuhannya Karena sholat adalah amal yang ditanyakan pertama kelak di alam kubur Semoga kita termasuk hamba yang tergolong dalam husnul khotimah Demikian keterangan Margaret Smith dalam buku berjudul Rabia The Mystic and Her Fellow Saint in Islam Yang diterjemah oleh Jamilah Barja menjadi Rabia Pergulatan Spiritual Perempuan Buku ini merupakan karya disertasinya di Universitas London Yang subyek utamanya membahas tentang spiritual perempuan sufi khususnya Rabia Al-Adawiyah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.